Mario Balotelli kembali menunjukkan kelasnya bersama Adana Demir Spor. Pemain asal Italia ini tercatat sudah mengemas 3 gol dalam 3 pertandingan terakhirnya. Padahal namanya sempat tercoreng akibat ulahnya yang melawan pelatih. Ini juga menjadi ajang pembuktian bagi Balotelli yang sudah dianggap habis. Cetabul coba merangkum kembalinya magis Mario Balotelli sebagai berikut. Datang dengan nama tercoreng. Mario Balotelli datang ke Adana Demir Spor dengan status bebas transfer pada bulan September yang lalu. Sebelumnya FC Sion memutus kontraknya karena dianggap tampil mandul. Manajemen dari FC Sion merasa menyesal karena sudah mendatangkan Balotelli. Bart Konstantin selaku direktur sempat menaruhkan harapan jika Balotelli bisa mencetak 20 gol. Selain karena tampil mandul, Balotelli juga dianggap sebagai pembawa masalah. Ulah-ulahnya di luar lapangan membuat sebagian para penggemar merasa kesal. Balotelli pernah kedapatan mabuk-mabukan di klub malam dan bersitegang dengan rekannya sendiri. Pada akhirnya dirinya pun memutuskan untuk kembali berkarir di Liga Turki. Kedatangan Balotelli ke Adana Demir Spor merupakan periode kedua setelah sempat bergabung di tahun 2021. Pada periode pertama dirinya mampu mencetak 19 gol dari 35 laga. Sayangnya, alumnus dari AC Milan ini sempat bersitegang hebat dengan pelatih Adana saat itu yakni Vincenzo Montella. Bahkan Balotelli mengaku enggan kembali ke klub asal Turki tersebut. Kini Mario Balotelli malah menjilat ludahnya sendiri setelah Montella menukangi tim Nas Turki. Patrick Kluivert menjadi pelatih anyar Adana dengan kontrak selama 2 tahun. Kluivert menilai kalau Balotelli merupakan pemain bagus seandainya bisa dipoles secara maksimal. Kembalinya Magis Mario Balotelli Ucapan pelatih Patrick Kluivert terbukti dengan performa apik Balotelli di awal musim ini. Mantan pemain dari OGC Nice ini sudah mengemas 3 gol dari 3 pertandingan yang dimainkan. Gol debutnya di periode kedua terjadi pada pekan ke-7 saat Adana Demir Spor menang 4 gol tanpa balas atas Alias Spor. Tidak tanggung-tanggung di laga ini Balotelli langsung mencetak brace. Setelah pertandingan dia sempat dilaporkan menyindir mantan pelatihnya Vincenzo Montella. Pemain 33 tahun ini kedapatan membagikan postingan yang menandai sang pelatih. Postingan tersebut merupakan selebrasi Balotelli usai melesakan gol bersama Blue Lightning. Namun kini unggahan tersebut sudah dihapus oleh ex-Manchester City itu. Patrick Kluivert selaku pelatih memuji performa gemilang Balotelli di awal musim. Kluivert bilang Balotelli bisa menunjukkan kualitasnya seandainya dia mendapatkan tempat utama. Terbaru bomber kelahiran Palermo ini kembali melesakan 1 gol. Di laga ini Balotelli sebenarnya bisa mencetak brace lewat tendangan penalti. Saat itu dirinya berebut tendangan penalti dengan Mba Ye Niang untuk menentukan eksekutor. Sayangnya Balotelli harus kalah suite dan merelakan tendangan penaltinya diberikan oleh Niang. Satu gol Niang ini membuat anak asuh dari Patrick Kluivert menang 3 gol tanpa balas atas Konya Spor. Kemenangan ini mengantarkan Adana bercokol di peringkat 3 dengan raihan 20 poin. Striker yang selalu terbuang Kehebatan Mario Balotelli seakan menjadi pembuktian dirinya yang selalu terbuang. Sebagai informasi selama menjajaki karir sepak bola, bomber asal Italia ini sudah 12 kali berganti klub. Namun dari beberapa klub tersebut Balotelli selalu mengalami masalah indisipliner. Hingga akhirnya dia bisa berpindah-pindah klub dengan jangka waktu yang cukup singkat. Meski kelakuannya banyak merugikan banyak orang, Balotelli gak sepi peminat. Kegacorannya bersama Adana Dimir Spor membuatnya sempat dikaitkan dengan PSG dan Inter Milan. Fabrizio Romano mengatakan jika Balotelli masih ingin berkarir di Eropa. Namun sang pemain gak bisa merapat ke PSG karena pernah membela OGC Nice dan juga Olympique Marseille. Seperti diketahui kedua tim ini punya rivalitas yang kuat dengan squad Les Parisiens. Namun Balotelli tetap memberikan syarat seandainya PSG serius untuk meminangnya. Dirinya baru akan bergabung ke Les Parisiens apabila manajemen memberikannya gaji 10 juta euro per musim. Di sisi lain Balotelli juga menghiraukan tawaran dari Inter Milan. Balotelli menilai jika dirinya saat ini sudah merasa bahagia bersama squad Blue Lightning. Dilupakan Timnas Italia Meski sempat diincar oleh klub besar Eropa, kemampuan Balotelli justru gak dilirik oleh Luciano Spalletti. Balotelli bahkan kalah saing oleh beberapa pemain yang lebih disukai sang pelatih. Mulai dari Gianluca Scamaka, Moiskin, Giacomo Raspadori hingga Matteo Retegui. Balotelli sempat mengaku benci dengan perlakuan buruk dari negaranya. Menurutnya para petinggi FIGC gak menginginkan sosoknya di dalam Tim Nasional Italia. Bahkan alumnus dari Brescia ini mengaku ogah menonton pertandingan Gli Azuri. Sebab dia akan merasakan sakit hati saat dirinya gak dipanggil. Wajar saja karena saat ini Tim Nasional Italia sedang kesulitan untuk menemukan striker yang moncer. Padahal Balotelli sendiri sedang dalam performa yang on fire bersama Adana Demir Spor. Itulah ulasan kembalinya magis Mario Balotelli bersama Adana Demir Spor. Bagaimana pendapatmu? Apakah Super Mario akan semakin menggila di usianya yang semakin menua? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Bagaimana pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.